Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan Pada hari ini adalah hari pertama saya nge-vlog lagi saat hunting kereta api Dan sekarang itu tanggal 9 bulan Juni tahun 2020 Yang dimana kita tahu sekitar 3 bulan kebelakang itu Indonesia pada masa-masa sulit Yaitu masa lockdown akibat adanya virus COVID-19 Nah pada hari ini hari pertama saya hunting Saya mau sedikit menjelaskan bahwa untuk kondisi sekarang ini Setelah 3 bulan terakhir ini Saya minim banget keluar rumah Dan sekarang itu mulai akan mencoba aktivitas normal kembali Seperti yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah pada tanggal 8 Juni Semua kegiatan pekerjaan itu dibuka kembali Dan masyarakat bisa beraktivitas dengan normal Tetapi saya disini mau menyampaikan bahwa kehidupan normal yang baru Kita harus selalu mengedepankan protokol kesehatan Seperti ketika keluar rumah harus selalu menggunakan masker Yang seperti saya pakai Ataupun yang lainnya Itu terserah teman-teman Yang penting selalu menggunakan masker Lalu yang kedua juga Apabila teman-teman berkendara Jangan lupa untuk selalu menggunakan sarung tangan Sarung tangan kayak gini ya Lalu untuk yang ketiga juga Satu barang yang sangat penting Yang harus teman-teman bawa di setiap perjalanan teman-teman Yaitu ini Hand sanitizer Dengan kandungan alkohol 70% untuk membunuh kuman dan bakteri Jadi di era baru sekarang ini Saya akan mulai hunting-hunting lagi seperti biasa Dengan mengedepankan protokol kesehatan tadi Semoga teman-teman yang nonton Selalu diberikan kesehatan Dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah Jadi saya sekarang ini mau nunggu kereta api luar biasa teman-teman Kereta api luar biasa dengan relasi dari Surabaya Pasarturi Tujuan ke Bandung Bentar lagi mungkin keretanya bakal lewat sini Jadi kita tunggu aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu saja untuk hunting saya pada sore ini Hanya dua kereta Karena memang kereta yang melintas itu sangat sedikit Hanya ada kereta api KLB ketika jalan itu pun satu hari sekali Bukan perjalanan pulang pergi tiap harinya Dan sisanya hanya lokal Bandung Raya Kalaupun ada pun kereta api angkutan barang parsel Nah buat teman-teman yang akan beraktifitas di luar rumah Jangan lupa untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan yang baru Yaitu yang pertama selalu menggunakan masker Dan yang kedua ketika berkendara itu kalian harus menggunakan sarung tangan Dan juga selalu menjalankan sosial distancing Atau menjaga jarak dengan orang lain Baiklah itu saja semuanya untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti video vlog pertama saya Hanting kereta api setelah masa pandemi COVID-19 Jangan lupa di like kalau kalian suka Di share juga ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk subscribe Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya Bye-bye